Assalamualaikum sahabat wasahati Wisata Wonosobo selalu menarik untuk dikunjungi para wisatawan Banyak sekali nih tempat wisata di Wonosobo yang memiliki panorama keindahan alam yang sangat memukau Salah satunya yaitu Dieng Nah hampir setiap hari tempat wisata yang berada di Kabupaten Wonosobo ini menyimpan keindahan alam yang sangat mempesona Dieng terletak diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara Dataran tinggi yang dijuluki negeri di atas awan ini dulunya merupakan pusat peradaban agama Hindu pada sekitar abad ke 7 Dan berada di ketinggian 2053 mdpl Dataran tinggi Dieng Wonosobo menawarkan panorama alam yang indah dan sangat memukau Tidak hanya Dieng ya masih banyak wisata Wonosobo yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi Berikut dari sahabat wasahati akan merekomendasikan 12 tempat wisata yang menarik untuk kalian kunjungi Eh tapi jangan lupa ya untuk selalu like subscribe dan komen dan tentunya share video ini agar sahabat wasahat lainnya bisa menikmati konten konten bermanfaat dari channel sahabat wasahati Yang pertama Kebun teh Tambi Wisata Wonosobo yang wajib kalian kunjungi yaitu Kebun teh Tambi Tempat wisata ini memiliki aksi jalan yang cukup mudah ditempuh sehingga akan sangat nyaman jika mengunjunginya Nantinya kalian akan dimanjakan memandangkan kebun teh yang hijau dan begitu luas Kebun teh yang terletak di desa Tlogomulyo kecamatan Kertek Wonosobo ini memiliki ketinggian sekitar 1400 mdpl Dari atas kalian bisa melihat kabut yang begitu tebal dengan suasana sejuk Yang kedua Kawah Sekidang Kawah Sekidang adalah wisata Wonosobo yang merupakan bekas letusan berapi hingga membentuk sebuah kawah Di sekitar tempat wisata ini kalian bisa menemukan banyak susunan batu-batuan belerang Selain itu kalian juga bisa mencoba olahraga ekstrim berupa mengendarai motor trail di medan yang sangat menantang Yang ketiga Candi Arjuna Salah satu tempat wisata Wonosobo yang paling banyak dikunjungi adalah Kompleks Candi Arjuna Di tempat ini terdapat lima bangunan Candi yaitu Candi Semar, Candi Serikandi, Candi Arjuna, Candi Sembadra, dan Candi Punta Dewa Di Kompleks Candi Arjuna kalian tidak akan menemukan arca seperti Candi pada umumnya Sebab arca-arca tersebut disimpan di museum Kalisa yang letaknya tidak jauh dari lokasi Candi Meskipun begitu kalian tetap bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah lain di museumnya Yang keempat Telaga Warna Wisata Wonosobo yang wajib banget kalian kunjungi selanjutnya yaitu Telaga Warna Sesuai dengan namanya ya Telaga ini memiliki warna yang berbeda-beda dan unik serta indah Menurut legenda warga sekitar warna yang muncul di permukaan Telaga tersebut karena cincin milik bangsawan yang jatuh ke Telaga Namun secara ilmiah warna yang berbeda dari Telaga tersebut karena ada pembiasaan cahaya di endapan belerang dasar Telaga Yang kelima Batu Ratapan Angin Dieng merupakan wilayah bekas gunung vulkanik purba yang sudah diaktif lagi Karena berapa kali meletus wilayah ini memiliki tebing-tebing artisik dengan bentuk yang tidak beraturan Salah satunya yaitu Batu Ratapan Angin Dari tempat ini kalian bisa melihat keindahan Dieng dari ketinggian Melihat Telaga Warna dan Telaga Pengilon dengan sangat-sangat jelas Karena tempatnya tinggi untuk sampai ke Batu Ratapan Angin Kalian harus melakukan trekking dahulu selama kurang lebih 15 menit saja Yang keenam Gunung Praw Wisata Wonosobo yang wajib dikunjungi selanjutnya yaitu Gunung Praw Gunung ini merupakan puncak tertinggi dari dataran tinggi Dieng Wisata Wonosobo satu ini terkenal dengan panorama keindahan alamnya yang sangat indah dan mempesona Gunung Praw sendiri memiliki ketinggian 2565 meter di atas permukaan laut Dari atas ketinggian kalian dapat melihat keindahan lanskap dataran Dieng Dan untuk menikmatinya kalian harus mendaki hingga ke puncaknya yang ditempuh selama 2-3 jam perjalanan Yang ketujuh Gunung Lanang Margolangu Gunung Lanang Margolangu adalah wisata Wonosobo yang tergolong baru ya Di tempat ini kalian dapat melihat pemandangan alamnya yang begitu alami dan memiliki kesejukan dari air terjun disini Selain itu kalian juga bisa menyaksikan matahari terbenam dari atas ketinggian Bagi kalian yang ingin mengunjungi Gunung Lanang Margolangu Langsung saja menuju Dusun Wanajari Desa Margolangu Kecamatan Kalibawang Wonosobo Yang ke delapan Padang Savana Padang Savana adalah wisata Wonosobo yang terletak di Gunung Pangonan Tempat wisata ini merupakan lembah luas dengan rumput yang berwarna hijau keemasan yang terlihat sangat indah dan sangat mempesona Gunungnya tempat wisata Dieng satu ini merupakan bekas kawah gunung pangonan yang bentuknya merupai mangkuk rasasa seperti kawah besar dan dipenuhi rerumputan Saat musim kemarau Padang Savana berwarna coklat dan berwarna hijau pupus ketika musim penghujan Yang ke sembilan Bukit Sikunir Bagi kalian yang sedang berada di Wonosobo sebaiknya menyempatkan diri untuk mengunjungi Bukit Sikunir Bukit yang terletak di Desa Sambungan ini memiliki ketinggian 2200 mdpl Warna sinar matahari yang kekuningan seperti kunir membuat masyarakat setempat menamainya Sikunir atau seperti kunyit Yang ke sepuluh Telaga Cebong Wisata Wonosobo yang memiliki panorama alam yang mukau lainnya yaitu Telaga Cebong Destinasi wisata ini terletak di Desa Sambungan Kecamatan Kejajar Wonosobo Di tempat ini kalian bisa menikmati panorama pemandangan alam yang sangat indah dan mempesona Tempat wisata Wonosobo satu ini berada di atas setinggian ya sehingga banyak orang menyebutnya sebagai Telaga di atas awan Untuk itu bagi kalian yang tengah berada di Wonosobo wajib banget untuk mengunjungi Telaga Cebong ini Yang ke sebelas Telaga Merdada Wisata Wonosobo yang indah dan mempesona selanjutnya yaitu Telaga Merdada Uniknya nih Telaga ini tidak memiliki sumber mata air dan hanya merupakan hasil tampungan air hujan Biasanya masyarakat setempat memanfaatkan air Telaga ini untuk merawat lahan kentang di sekitar Telaga Jernihnya air dan rumput hijau di sekitar Telaga membuat tempat wisata di yang satu ini tampak indah dan asli Untuk itu bagi kalian yang sedang berada di Wonosobo tempat ini wajib banget kalian kunjungi Yang ke dua belas Lubang Sewu Lubang Sewu menjadi salah satu wisata Wonosobo yang wajib kalian kunjungi Tempat wisata yang berada di dekat waduk wadah selintang ini memiliki keindahan alam yang selalu berhasil memanjakan mata para wisatawan Di tempat ini kalian bisa melihat pemandangan yang sekilas mirip Green Canyon Amerika Wow Bagi kalian yang sedang berada di kapal Tino Wonosobo sebaiknya mengunjungi tempat wisata Lubang Sewu loh Objek wisata ini terletak di desa Erorejo kecamatan wadah selintang Wonosobo Bagaimana sahabat uasa hati 12 tempat wisata yang ada di Wonosobo ini Sangat menarik kan Kalau kalian tertarik jangan lupa dukung terus channel sahabat uasa hati dengan like subscribe dan komen kalian Dan jangan lupa juga untuk selalu share video-video dari sahabat uasa hati untuk sahabat uasa lainnya agar bisa menikmati konten-konten bermanfaat Selamat berribur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh